Hari ini Alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya. Kami disini fokus untuk melaporkan bahwa pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam rundown ya. Bahkan para provincial director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat kami sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini. Nanti terkait korban-korban yang lain akan menjelaskan lagi bagaimana dan apa saja yang dialami oleh mereka. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul merasa martabatnya dihinakan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama, tetapi justru diperlakukan seperti objek ya. Sehingga hari ini Alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya di SPKT tadi terkait dengan adanya dugaan, tindak pidana, tindak kekerasan seksual.